Halo teman-teman semua Sebelum kita mulai videonya Gue mau ngingetin ke kalian semua nih ya Tolong banget ya Tolong banget dibantu temen gue ini Channelnya Jangan lupa di subscribe ya FarhanRDH Linknya udah ada di deskripsi Kalau kalian mau subscribe Dan nantinya di 1000 subscriber Di channelnya dia akan memberikan Sebuah giveaway yang menarik ya Nah kalau kalian penasaran apa giveawaynya Makanya jangan lupa di subscribe Channelnya dia Dan di channelnya dia itu Berisi tentang game sepak bola Seperti FIFA dan PES Ya teman-teman Yaudah teman-teman semua Daripada kita nunggu lama Kita langsung aja menuju Ke seri Rojali Episode ke 94 Yaitu Rojali membeli rumah Impiannya Oke kita mulai aja Terima kasih Eh nyali Hari ini lo gak kuliah kan Enggak be Ayo libur be kuliahnya Eh maka kenapa be Ini lo jali Kemarin kan temen babi ke rumah nih Nah terus ngeliat nih di rumah Katanya nih Dia mau-mau bayarin di rumah Hah? Mau bayarin di rumah be Iya mau bayarin di rumah Ya babi sih emang ada rencana juga sih Jali Buat ngejual ini rumah Karena Kita rumah segede gini Yang tinggal cuma berdua doang Apalagi Si Mang Wujang sama Bia sih Udah Kaga kerja disini lagi Kan kita jadi kesepian ini Cuma tinggal berdua doang Di rumah segede gini Iya juga sih ya be Makanya terlalu gede Buat kita Berdua ya be Mendingan kita nyari rumah Yang gak begitu gede aja be Cuman Kalo buat berdua gitu Cukup lah be Nah iye Nah babi juga sih Udah ditawar-tawarin gitu Sama temen-temen babi gitu Nah nanti kalo sepamu Mau ngeliat hari ini dah yuk Lo kan hari ini gak kuliah kan Beneran an Iya be Ayo gak kuliah Nah yaudah dah Nanti Kita langsung liat aja deh rumahnya Nanti lo tinggal pilih aja deh Rumah yang lo suka Pokoknya kalo lo suka Nanti babi beli dah Buat tempat tinggal kita berdua Ya yang tepatnya sih Jali harganya itu gak melebihin Harga rumah Ini yang pas kita beli Ya babi sih Ditawarinya sih emang Harganya sih di bawah 5M Sip temen-temen babi Ada juga 10M juga sih Ya tapi nanti kita liatin aja yuk rumahnya Yaudah be Kita liat aja rumahnya be Kali aja be Nanti Ayo sekali liat langsung Jatuh cinta pada pandangan pertama be Yaudah Ayo Tapi Ayo nih pakai mobil lu aja nyali Soalnya mobil babi lagi di showroom Oh yaudah Ayo udah be Eh tapi babi Ayo Belum makan nih be Oh ne Nanti babi jajanin Tenang aja Lo mau makan apa aja Babi jajanin Traktir Seriusan be Iya seriusan Yang penting lo liat dulu Dan di rumahnya Yaudah be Ayo ambil mobilnya dulu ya be Oke deh Wah asik deh Babi mau beliin rumah Buat gue He he hei Be Ayo be cepetan be Nah ini tempatnya dimana be Yang mau kita tengokin be Rumahnya Nah itu Yang di jalan nasional dulu Lo tau kan Oh Iya 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 Jalan nasional sih Ayo tau be Tapi nanti Ini aja ya be Kasih tau rumahnya yang mana Oke deh Oh yang nyali Nanti ke tempatnya si gendut dulu ya Soalnya babi mau Narikin duit kontrakan dulu nih Soalnya kan duit kontrakan semuanya Dipegang sama si gendut Oke Siap deh be Oh ya be Mobil yang RX8 Masih ada kan be Di showroom Masih yang ada nyali Kenapa emangnya Ayo mau pake lagi dah be Soalnya di mobil Kalo buat Harian gitu be Apa ya Tenaganya tuh terlalu liar be Jadi ayah harus Ngepasin gasnya juga be Mendingan pake RX8 be Kan RX8nya masih standaran be Nah lu mau Keluar apa mau di mobil aja Ayo di dalam aja deh Mbak B Sona cepetan B Yoneh Kami nagehin dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh bang rojak Ada apa di bang rojak Eh san Si gendut ada gak dirumah Oh bang gendut ya Tadi sih Kalo saya liat sih ada sih Yaudah lu coba panggilin dulu Aku mau Ambil duit kontrakan Soalnya Oh yaudah Saya panggilin dulu ya Bang rojak Oh Mobil apansanya udah gak ada Percandaan dia udah narik ya Assalamualaikum Bang gendut Assalamualaikum Mana ini orangnya ya Ada apa di belakang semua ya Oh betul Eh Pengalasan Ada apa bang Ini Bapakmu mana Itu loh Si bang rojak Nagehin kontrakan Duit kontrakan Yang dipegang Bapakmu itu loh Bapak baru aja narik bang Oh gitu Pulangnya jam berapa Gak tau udah pulangnya jam berapa Tapi sih biasanya Abis isya baru pulang bang Yaudah Bakasih ya Oh gak ada Iya sih emang gak ada Orang mobil aja Gak ada Ini mobil siapa lagi Terus Oh bang Bang gendutnya gak ada Mana ini Dia katanya Atanaknya Lagi narik Nari Grab Oh lagi narik Pulangnya kapan Katanya sih Abis isa gitu Wah no Yaudah gini aja san Nanti kalau sepamal lu ketemu Bilangin Duit kontrakannya Nanti Transfer aja Ke rekening gua Yaudah gitu aja san Tolong ya Dikasih tau si gendut Oh iya bang Yaudah kalau gitu Gue mau pergi dulu ya Oh iya bang Hati-hati ya di jalan Oke sip san Nih jagain juga nih rumah gue Iya bang Udah anbe Udah Si om bindutnya mana Wah Iya gak ada Ya terus gimana Udah Gampang lah Nanti di transfer aja Ini kita langsung Ke Nihatiin rumahnya Iya langsung aja Nah jali belok kiri jali Mana be Ini be Yoi Aduh rumahnya itu nyali Nih Nih Nelanan nih Itu yang nomor 10 Oh ini be rumahnya be Boleh juga nih Boleh juga nih be rumahnya be Yaoneh Itu mbak be udah ada orangnya tuh Yang Menasarin tuh rumahnya Mbak be mau ngomong sama dia dulu ya Oke dah be Tapi ayo jadi pengen liat be dalamnya Yaoneh mbak be mau ngomong dulu sama tuh orang ya Pasti Bapak Abdul Rojak ya ini ya Iya betul sekali Selamat siang bapak Abdul Rojak Selamat siang Iya jadi ini dia pak rumahnya Oh iya 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 Oh iya pak Ini saya boleh gak nih Untuk liat-liat Masuk ke dalam rumahnya Oh boleh pak Shhh Jali Ayo Masuk ke rumahnya Oke bapak Rojak Dan Mas siapa Oh nama ini Rojali Iya dan mas Rojali Saya akan memberikan detail dari rumah ini Jadi rumah ini itu dibangun Bulan Maret 2019 Memiliki luas tanah Sekitar 650 meter persegi Dan rumah ini memiliki Tiga buah kamar tidur Ruang keluarga Dan juga ada ruang tamu Serta juga difasilitasi dengan ruang kerja Dan dapur yang canggih Nah rumah ini juga sudah dilengkapi dengan internet Dengan kecepatan yang lumayan tinggi Wah 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 Yaudah kalau gitu Ayo mau liat-liat dulu ya pak Boleh kan Boleh boleh bapak Rojak Silahkan untuk liat-liat Katanya dapurnya canggih nih Wih Dapurnya sih keren nih Lebih keren daripada dapur gue yang dirumah sana Jadi liat dah Mari Wah iya be Dapurnya nih Keren juga nih be Wah Minimalis cuman Tertat terapi nih be Ayo mau ke belakang ya be Mau liat-liat Wih Lumayan juga sih nih ya Belakangnya nih Ada buat tempat-tempat Santai-santainya Wah ini ada kolom kecil nih Ingin nih buat berenem nih Atas lah Ya rumahnya sih emang gak begitu gede Dibandingkan rumah gue yang dulu Tapi ini oke juga sih di rumah nih Adem juga Wah gue pengen liat lah Kamar-kamarnya Wah ini Banyak Di rantai bawah nih Gue mau liat ini api Oh ini ruang apa nih Emang kayak gini Patasnya nih buat Nongkrong-nongkrong itu nih Wah gak ruang tamu udah nih Bagus nih Ini nih baru nih Ruang keluarga nih Bagusnya Wah mantep tadi Keren-keren Keren-keren Nah kata-kata Hitch 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 Nah ini nih apa nih Di dalam ini Bagaimana ini Oh ada toiletnya Nah ini Oh ini Kamar nih Kamar buat tidur Wah cuma kasurnya belum ada nih Nah coba gue liat yang luar Wah Boleh nih Ada balkonnya Boleh 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 Nah ini WC-nya nih Ini kamar pertama nih Nah ini pasti kamar kedua nih Kamar kedua nih agak sempit nih Wah Kalau Kalau jadi beli rumah ini nih Kamar yang ini nih Bakal gue Nge-youtube nih Nantinya Nah ini Buat Apa nih Buat Santai-santai kali Wah ini nih Wih kamarnya gede nih Wah Ya si pahab Nih pasti nih Bakal lempatin kamar ini nih Be Be Gimana Jali Menurut lu rumah ini Bagus gak Bagus banget Be rumahnya Be Fasilitasnya oke banget Be Ya cuman Nanti ayo pikir-pikirin dulu ya Be Oh yaudah Yaudah Sip Gimana Bapak Rojak Apakah Bapak Rojak puas Untuk melihat rumah ini Sangat puas sekali Rumahnya bagus Dan juga tertata rapi semua Ya tapi nanti tergantung Anak saya ini Karena yang mau milih rumahnya ini Anak saya Nantinya Oh gitu Yaudah Pak Nanti Saya kasih jawabannya Dua atau tiga hari lagi Nanti kalau sama Jadi Saya langsung beli rumah ini Dengan cash ya Oh ya Nah sekarang Rumah yang kedua dan ketiga Nih rumah yang kedua Sampai ketiga nih Deket-deketan Jali Nah ini nih 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 Rumahnya Rumahnya Yang ini B Iya 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 Yang ini Yang ini betul nih Wah itu dia Ada si Mr. Lee Itu tuh Yang ngejualin rumah ini Nantinya Yaudah Jali Babi mau ngomong sama Mr. Lee dulu ye Hello hello Mr. Lee How are you today? I'm fine Thank you Oh iya Bapak Rojak Gimana Tadi perjalanannya Wah Ya sedikit Ya sedikit ma Jika Mr. Lee Cuman ya Gak apa-apa lah Oh iya Mr. Lee Saya mau lihat rumahnya ya Oh silahkan Bapak Rojak Nah ini rumahnya Gede nih Gak tinggi ada kolam renangnya Mana nih kolam renangnya Wow Ini nih nih Kolam renangnya Bagus sih kolam renangnya nih Lumayan gede Gimana nyali menurut lo Ya kalau menurut Ae sih B ya Rumahnya sih Ya keren sih B ada kolam renangnya Ae dari dulu juga pengen sih B punya rumah yang ada kolam renangnya Cuman kayaknya ini B Dalemnya B Dalemnya Kayaknya Lebih kecil B daripada rumah yang pertama B Ah masa sih lo Iya Ben Kayaknya lebih kecil Soalnya bangunannya tuh Lebih kecil Ah Mr. Lee Iya ada apa Bapak Rojak Ah Katanya kan Ada dua rumah nih G Iya betul sekali Pak Rojak Ah rumah yang Satu lagi ada dimana Oh rumah yang satu lagi itu Ada di sebelahnya Bapak Rojak Oh gitu Ini luas tanahnya berapa sih Kalau luas tanah dari rumah ini Itu 800 meter persegi Bapak Rojak Nah Kalau rumah yang sampingnya itu Cuman 600 meter persegi Cuman rumah yang sampingnya itu tingkat Oh begitu Oh saya boleh lihatnya rumah yang ada di sebelah itu Oh Kalau Bapak Rojak mau lihat Iya lihat aja silahkan Enjali Nah kita lihat yuk Rumah yang ada di sebelah Katanya dijual juga Ada juga B Iya Ayo kita lihat yuk Rumah Kalau rumah yang ini tertarik sama kolam renangnya doang sih Nah ini nih rumahnya nih Yang ke rumah ketinggian ya berarti Nah ini nih Wah ingat sih Matanahnya lebih Sedikit dibandingkan yang rumah yang dua tadi Wah disini masih ada sisa halaman Nah Bapak Rojak Jadi ini adalah bagian halamannya Bapak Rojak Halaman belakangnya Wah Ini Kolam renangnya lebih gede kayaknya Depada yang tadi Iya seperti itulah Bapak Rojak Oh iya Wah cuman Ada sesuatu sih yang Agak kurang demen nih Ada apa tuh Bapak Rojak Itu loh Belakang rumahnya ada rumah lagi Ayo cuman takut longsor aja tuh Oh tenang aja Bapak Rojak Ini Itu Bangunannya itu Disini tuh Aman Gak pernah terjadi bentana alam disini Nah cuman tetep aja Ayo masih ragu kalau buat yang rumah yang ini Ayo lebih Kayaknya lebih serp Yang rumah yang kedua Oh no no Menurut lu gimana Jali Iya Kalau menurut Ayo sih Bener juga sih ya Kata Bapak B Soalnya kalau Ayo lihat ini Di belakangnya itu ada rumah lah gitu Takutnya nanti Tanahnya longsor begitu Terima kasih ya Mr. Lee Saya udah diizinin untuk melihat rumahnya Iya Bapak Rojak Harusnya saya berterima kasih Karena Bapak Rojak sudah meluangkan waktunya untuk kesini Oh iya Mr. Lee Nanti kalau sepama saya Tertarik untuk membeli rumahnya Nanti saya akan hubungin Mr. Lee Oh iya Iya Pak Rojak Yaudah kalau gitu Mr. Lee Saya pamitan pulang dulu ya Iya Pak Rojak Hati-hati ya Pak Rojak di jalan Iya Duluan Mr. Lee Yo Pak Rojak Beh Nah apa Jali Kayaknya ini aja kagak tertarik Rumah yang nomor 3 tadi Emang apa Jali Iya Soalnya belakangnya itu loh Ada bangunan lain Takutnya longsor Iya juga sih Bapak kagak tertarik tuh Yang rumah yang ketiga Ayo kayaknya tertarik Rumah yang rumah satu Sama yang kedua itu Cuman aja masih bingung Untuk Mirlingnya Ya udah lo nanti Lo pilih sendiri aja dah Pokoknya yang Menurut lo paling oke dah Iya sih Ya udah be Nanti Ayo pikirin-pikirin lagi dah Oke oke Warga Youtube semua Tadi kita sudah Menyaksikan episode Ke 94 Dari seri Rojali Dan di episode kali ini Rojali itu Akan mempunyai rumah baru Yang bersenal Karena rumah lamanya itu Akan kita ganti Karena juga rumahnya itu Terlalu besar ya Cuman dimuatin Dua orang dua Nah buat temen-temen semua Tugas kalian adalah Pilih ya rumah mana Yang cocok buat Rojali Rumah yang pertama Atau rumah yang kedua ya Kalian pilih aja Kalian juga boleh pilih Dan rumah yang ketiga Ada itu Walaupun si Babe Rojak dan Rojali Gak suka Yaudah gitu aja ya temen-temen Mungkin di episode berikutnya Kita langsung Mempatin rumah yang baru ya Yang kalian pilih nantinya Oke gitu aja Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Tidak